Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel pada kesempatan kali ini saya kedatangan lagi STB B860H versi 5 yang masih menggunakan firmware orinya dan untuk kali ini saya akan berbagi tip untuk cara unlock STB B860H versi 5 supaya bisa kita gunakan dan kita pakai karena apabila belum kita unlock untuk STB B860H versi 5 ini belum bisa kita gunakan Oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like subscribe dan share saya lanjutkan kembali ya teman-teman langsung saja kita hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan nanti setelah terhubung tampilannya seperti ini kemudian kita ke langkah yang pertama kita akan cek untuk versi dari firmware yang digunakan ini sangat penting dan perlu sekali ya teman-teman karena untuk menentukan langkah kita selanjutnya untuk caranya kita masuk di menu setting lalu kita pilih dan kita klik tentang nanti tampilannya seperti ini dan ini merupakan informasi yang digunakan di STB ini ya teman-teman dan sistem yang digunakan di STB ini adalah Android 9 dengan firmware di bulan Juni 2020 dan seperti saya jelaskan di awal tadi kita harus tahu firmware yang digunakan di STB ini karena nanti untuk menentukan langkah kita selanjutnya karena untuk firmware B860H versi 5 di bulan Juni 2020 kebawah masih mudah kita unlock dan kita tidak perlu bongkar STB nya oke teman-teman kita ke langkah yang kedua kita akan masuk di playstore dan teman-teman harus login terlebih dahulu di playstore nya kemudian kita downloadkan aplikasi developer tool karena untuk developer tool nya di firmware bulan Juni 2020 ini terkunci ya teman-teman kemudian setelah kita download developer tool nya lalu kita buka aplikasinya dan kemudian kita masuk di menu setting dan kita pilih developer option kita aktifkan USB debugging nya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! kemudian kita kembali lagi ke playstore nya ya teman-teman nah disini kita ke langkah yang ketiga kita akan download ATV Launcher di playstore untuk ATV Launcher ini nanti berfungsi untuk mengganti launcher bawaan STB B860H versi 5 firmware di bulan Juni 2020 yang akan kita disable nanti terima kasih telah menonton! 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 STB-nya akan kembali lagi ke launcher bawaannya kita ke langkah yang keempat kita akan disable launcher bawaan dari freeware-nya dengan cara masuk di menu setting atau setelang kemudian kita pilih jaringan dan internet kemudian kita pilih wifi kita lalu kita lihat alamat IP di WIP yang kita gunakan di STB ya teman-teman kemudian kita pindah ke HP yang akan kita gunakan untuk mendisable launchernya teman-teman downloadkan remote adb cell di playstore di HP-nya dan disini di HP saya sudah terdownload remote adb cell-nya ya teman-teman langsung saja kita buka untuk jaringan yang digunakan antara HP dan STB-nya harus sama ya teman-teman kemudian kita masukkan dan kita masukkan WIP kita yang kita gunakan tadi di remote adb cell dan apabila nanti sudah terhubung tampilannya seperti ini di STB akan mendapat konfirmasi dari HP teman-teman klik ok saja kemudian kita ke langkah yang kelima kita masuk di menu setting kemudian pilih aplikasi dan teman-teman klik di aplikasi launcher app yang akan kita disable nanti akan keluar versi dari launcher app-nya dan teman-teman bisa diperhatikan untuk tulisan di bawah versi 6.03.104 yang tertulis com.launcher.idn dan nanti ini yang akan kita masukkan di aplikasi adb remote cell ya teman-teman kita ke langkah yang ke enam kita ketikan di remote adb cell seperti ini jangan sampai salah ya teman-teman penulisannya dan apabila berhasil tampilannya langsung berubah ke launcher ATV yang sudah kita installkan tadi untuk cara ini bisa kita gunakan untuk STB B860H versi 5 di bulan Juni 2020 ke bawah ya teman-teman namun untuk firmware B860H versi 5 bulan Juni 2020 ke atas atau yang sudah terupdate OTA mau tidak mau kita harus bongkar STB-nya dan kita harus menggunakan USB 2TTL dan harus short pin selamat menikmati untuk memastikan apakah launcher bawaannya sudah terdisable saya akan restart STB-nya dan setelah restart STB-nya sudah ke tampilan ATV launcher berarti kita sudah berhasil untuk disable launcher app di STB-nya dan kita sudah berhasil unlock STB B860H versi 5 untuk firmware di bulan Juni 2020 ini belum di root ya teman-teman kemudian kita akan cek aplikasi-aplikasinya apakah sudah bisa kita gunakan saya coba di aplikasi WTV sudah bisa kita buka dan kita gunakan serta cepat sekali responnya kemudian kita di aplikasi YouTube juga bisa terbuka dan stabil saya coba ketikan HRC channel lancar dan ringan sekali ini sangat berbeda jauh ya teman-teman sama yang di versi 1 maupun yang di versi 2 selamat menikmati selamat menikmati dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan dicoba dan ditambahkan sendiri semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan operai STB-nya jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati